Hai guys balik lagi di free driving Indonesia ya jadi kali ini saya akan ajarin kalian gimana caranya untuk menggambar kepala dari sudut pandang perfectif atasnya nah nanti ada sudut pandang perfectif bawah tapi saya akan bahas di video yang lain di part yang kedua mungkin jadi disini kita langsung saja ke tutorialnya Oke guys kali ini saya akan pakai cara cepat ya tapi saya nggak jamin kalian bisa langsung bisa menggunakan cara ini karena cara ini tergolong cepat tapi susah untuk dipraktekan atau digunakan nah oke di sini langsung saja ya jika kalian menggambar kepala seperti biasanya ya kalian itu langsung menggambar lingkaran seperti ini kalian gambar lingkaran dulu seperti ini ya Nah di sini saya akan bikin dua lingkaran oke seperti ini jadi enggak perlu bagus-bagus karena ini cuman sketsa nah yang ini saya akan gunakan untuk sudut pandang arah depan sementara yang ini saya akan gunakan untuk sudut pandang tiga perempat kalau untuk samping enggak ada guys ya jadi bisanya cuman untuk sudut pandang tiga perempat sama arah depan aja nah oke kita mulai dari yang sudut pandang tiga perempat ini ya jadi untuk sudut pandang tiga perempat ini kalian tinggal tambah garis aja tepat di sini ya oke di sini seperti ini ya tepat di bagian bawah seperti ini bagian bawah sisi lingkaran atau di samping sisi lingkaran salah satunya ya ini untuk menentukan kemiringan kepalanya ya kemudian kalian tinggal tambah garis seperti ini ya nah tambah garis ini untuk bagian tegak kepalanya ya jadi jadi seperti ini kemudian kalian tinggal bikin atau kalian tinggal bentuk aja kepalanya jadi seperti ini nah seperti ini ya kalian bisa tiru nah untuk sudut pandang seperti ini itu ya itu agak sedikit susah soalnya kenapa karena kalian harus bisa membayangkan sudut pandangnya gitu ya jadi kalian harus tahu apa itu perfectif terlebih dahulu biar kalian bisa menggambar seperti ini dan saran saya ya karena ini dari atas jadi bagian kepala yang yang atas ini itu besar ya besar kemudian bagian dagunya itu kecil bahkan lebih kecil jika yang normal biasanya kan panjang kalau yang ini dibikin lebih kecil seperti ini nah jika sudah kalian bentuk seperti ini karena langsung bikin seperti ini aja bentuk seperti ini ya Nah seperti ini ya guys ya Nah ini udah mulai bisa membentuk kepalanya ya kemudian kalian bisa taruh telinganya tepat di bagian sini ya 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 seperti ini nah dan ini untuk garis mata sebenarnya ya kalau yang melengkung ini yaitu di kalian bisa gunakan untuk garis matanya ya Nah sekarang kita bentuk aja bagian matanya ya untuk pembentukan mata itu juga cukup sulit juga ya jadi kalian mulai dari garis mata bagian atas seperti ini aja dulu nah seperti ini ya ini saya akan gambar dulu nanti akan saya jelaskan caranya gak gimana ya ini melirik ke arah atas ya ini melirik ke arah atas seperti ini nah ya seperti ini bisa kalian lihat untuk penggambaran matanya nah seperti ini ya jadi untuk tinggi bagian ini telinganya itu itu tidak lebih itu lebih tinggi ya arahnya maksudnya tempatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan matanya kalau sudut pandang perpektif seperti ini jadi seperti ini ya ya sekiranya kalau untuk telinganya itu bagian atas telinga itu ada di bagian ada di bagian sini ya bagian bawah ada di sini nah seperti ini seperti ini ini udah jadi sebenarnya ya nah dan untuk hidungnya jika sudut pandangnya seperti ini atau memperfektif dari 3 per 4 seperti ini itu kalian bisa langsung pakai kayak gini juga gak apa-apa guys ya kecil kayak gini nah kecil ya seperti ini gak apa-apa kemudian kasih mulut nah untuk mulutnya juga agak sedikit mepet ya dengan hidungnya ini karena pandangannya dari atas jadi seperti ini nah jadi seperti ini ya guys ya jadi kuncinya itu sebenarnya ada di bagian ini dagunya ini ya dagunya ini buat agak sedikit lebih kecil gitu kemudian untuk bagian matanya ini kalian tinggal samakan aja dengan ini ya tinggal samakan aja dengan telinganya cuman digeser sedikit ke arah atas seperti ini ya nanti pasti akan jadi nah ini mungkin gak terlalu kelihatan ya jadi seperti ini ya nah jika dikasih rambut nanti barulah kelihatan guys barulah kelihatan kalau ini sudut pandangnya itu perpektif gitu nah jika sudah seperti ini kalian tinggal rapi-rapiin aja gitu ya oh iya saya lupa kalau bikin apa itu namanya bikin bagian alis itu jangan terlalu tinggi ya biasanya kalau yang normal kan segini nah yang ini kalian bikin segini aja nah seperti ini ya oke sekarang kita gambar rambutnya ya untuk rambut kalian juga harus tahu bagian tengahnya itu dimana ya jadi seperti ini kalian tinggal kasih garis saja seperti ini untuk membatas bagian tengah dan juga bagian apa itu namanya bagian dahi bagian dahi ya atau jidatnya seperti itu nah seperti ini ya lebih tepatnya seperti ini dan kalian bisa mulai dari poni kalian bisa gambar dari poni dulu misalnya akan pakai gaya umum anime ya gaya umum anime untuk poninya ini ya nah jadi seperti ini ya untuk poninya ini sendiri itu jika dari atas seperti ini itu hampir menutupi matanya seperti ini ya jadi berada di garis tepat di garis tengah-tengah mata seperti ini untuk patokannya ya jika kalian ingin menggambar rambutnya nah seperti ini sudah kelihatan jika ingin lebih kelihatan lagi kalian bisa bentuk bagian bagian bahu seperti ini nah kalau sudut pandang seperti ini gak ada gak ada gak ada gak ada lehernya sebenernya jadi ya ya oke kasarnya seperti inilah ya ya oke seperti ini aja nah jika kita hapus bagian-bagian yang gak perlu seperti ini nanti akan lebih kelihatan bentuk anime nya bisa kalian lihat nah bisa kalian lihat nah seperti ini ya dan jika ingin lebih kelihatan lagi seperti perspektif kalian tinggal tentukan sisi tengah bagian rambutnya ya bagian tengah rambut seperti ini misalkan nah jadi seperti ini ya ini adalah bagian tengah rambutnya nah ini biasanya biasanya saya seperti ini kalau mau menggambar kepala perfectif ya jadi kalian bisa ikuti ya saya juga gak jamin kalian bisa langsung mempraktikannya terus langsung bisa gitu saya gak jamin karena memang cukup sulit juga nah oke oke jadi seperti ini untuk 3 per 4 ya untuk yang 3 per 4 sudah selesai disini saya akan jelaskan secara jelaskan secara secara ya sedikit lah sedikit penjelasan gitu jika kalian menggambar pose perfectif ataupun apapun itu ya kalian bisa pakai kotak dulu seperti ini sebenarnya nah tunggu ya kalian bisa pakai kotak dulu seperti ini untuk menentukan arahnya ya jadi seperti ini nah seperti ini kalian kasih garis itu biar kalian bisa tahu arahnya perfectifnya gak gimana dan sudut pandangnya itu seperti apa untuk patokan kotak seperti ini tapi kalau kalian pakai itu cukup lama sebenarnya cara itu cukup lama dan malah kadang membuat bingung nah cara cepat saya ya seperti ini ya jadi saya langsung gambar lingkaran kemudian saya taruh garis kemiringan kepalanya setelah itu baru saya taruh garis saya buat garis vertikal untuk sisi tegak atau bagian tegak dari kepalanya itu untuk dagu ya garis yang seperti ini tadi untuk dagu untuk dagu seperti itu kemudian yang miring tadi itu untuk kemiringan kepalanya dan jika kalian bikin pose perfectif itu lehernya gak kelihatan ya guys ya jadi langsung dibikin kayak gini aja gak usah gak usah mikir-mikir ada lehernya segala ya nah jadi seperti itu untuk bagian 3 per 4 ya disini saya akan akan ulang lagi di bagian yang arah depannya oke untuk sudut pandang arah depannya caranya sebenarnya sama kalian tinggal bikin garis lagi seperti ini untuk menentukan kemiringannya ya tapi karena ini dari arah depan jadi kemiring jadi gak terlalu miring jadi horizontal seperti ini ya kemudian kalian tinggal tarik garis seperti ini ya untuk bagian tengah kepala nah seperti ini nah seperti ini dan kemudian untuk dagunya itu juga sama ya guys ya jadi gak terlalu lanjut ke bawah biasanya kalau yang normal itu pasti seperti ini nah seperti ini tapi jika perfectif itu dibikin lebih kecil jadi seperti ini ya lebih kecil seperti ini ini kalau perfectif baik cowok maupun cewek sama aja ya guys ya cara cara apa itu namanya menggambarnya kalau untuk sudut pandang perfectif karena ya posenya itu sama jadi sudut pandangnya sama jadi untuk bentuk-bentuknya juga pastinya sama yang bedain cuman untuk leguk tubuhnya aja kalau posel kayak gini ya nah jika sudah selesai seperti ini ya jika sudah selesai seperti ini kalian bisa langsung bentuk bagian matanya ya sebenarnya kuncinya itu untuk sudut pandang perfectif di bagian ini bagian kepala ini sepertinya saya bilang tadi saat menggambar yang disebelahnya ini itu ada di bagian mata sama telinganya guys jadi itu yang akan menunjukkan sudut pandang perfectifnya gitu ya jadi jika disini disini kalian gambar matanya sama ya sama di garis ini untuk menggambar mata oke saya gambar matanya dulu jadi mungkin agak lama nah kasih garis seperti ini di bagian bawah mata ya ya ini untuk menunjukkan kalau matanya ini mengarah ke atas nah kalian buka buat alisnya ya seperti ini nah setelah itu kalian bikin hidung hidung kalau untuk yang cewek seperti ini tuh ya itu enggak terlalu besar enggak terlalu besar jadi kalian bikin kecil aja seperti ini ya cukup titik seperti garis seperti ini aja sebenarnya sudah cukup nah seperti ini ya kalian bisa rapikan dulu biar pandangan kalian itu makin jelas itu kalian bisa rapikan sedikit sedikit gitu ya oke biar gak serem saya block aja ya guys ya jadi seperti ini dan seperti yang saya bilang tadi kuncinya itu ada di bagian telinga sama matanya ya jadi untuk bagian telinganya untuk bagian telinganya kalian bisa pakai cara seperti ini di bagian atas ini telinganya itu ya guys ya jadi seperti ini nah ini sudut pandang arah depannya jadi telinganya itu kecil oke seperti ini oke seperti ini jadi untuk telinganya itu ada di garis alis seperti ini ya nah jadi seperti ini nah mungkin kalian gak kelihatan ya kalau ini perfectif gitu kan cuman kayak gini doang gitu jadi kalau pengen kelihatan perfectif itu kalian harus kasih rambut ya kalian harus kasih rambut bisa kalian gunakan pembatas dulu ya seperti ini jika kalian pemula kalau kalian pemula jangan sok-sokan bikin langsung gambar gitu ya guys ya nanti malah lama gambarnya dan ujung-ujungnya malah gagal terus jadi mending jika kalian para pemula kalian pakai yang ini-ini aja ya kalian pakai penggaris maksud saya garis garis untuk menentukan dimana lokasi seperti mata hidung atau dan lain-lain gitu nah oke untuk garis ini saya gunakan untuk pembatasan antara dahinya ya jadi disini saya akan langsung gambar aja seperti ini ini untuk poni nah seperti biasa ya seperti yang saya bilang tadi poninya itu berada di sini tepat di sini ya hampir menutupi mata kalau kalian gambar perfectif seperti ini oke kita buat rambutnya agak ikal biar lebih variatif aja ya biar lebih variatif aja ya nah seperti ini ya coret-coretan juga gak apa-apa ya guys ya nah kalau kalian menggambar rambut seperti biasa saya sering bilang ya kalau menggambar rambut itu jangan mepet di sini di apa namanya cekaca kepalanya tapi agak dilebihin sedikit gitu biar lebih per volume rambutnya ya nah banyak yang bilang kalau menggambar rambut itu yang paling susah gitu ya guys ya ya bener guys ya memang menggambar rambut itu susah sebenernya nah untuk bagian bahunya kalian bisa mulai dari sini seperti ini kalian bisa amati balik bagian bahunya itu ini ya setara dengan mata ini setara ya di sekitaran mata lah kalian boleh di bagian bawah dikit juga boleh bagian atas seperti ini juga boleh tergantung selera kalian sebenernya menggambar itu ya selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya bisa kalian lihat sendiri seperti inilah cara menggambarnya pose maksud saya pose bukan pose tapi sudut pandang perfektif kepala dari atas ya kalau dari bawah malah lebih rumit lagi guys ya jadi enggak seperti ini caranya sebenernya caranya sama tapi untuk pandangan jika untuk pemula itu pasti akan kesulitan jadi karena cukup rumit juga kalau dari bawah itu malah kadang terlihat agak sedikit aneh malah kalau kalian menggambar sudut pandang dari bawah untuk pose untuk pose perfektif maupun kepala sudut pandang kepala perfektif seperti ini itu kalau sudut pandangnya dari bawah itu malah susah guys yang paling gampang itu malah yang ini yang dari atas seperti ini itu paling gampang kalau dari bawah itu susah kalian bisa hapus garis-garis yang enggak perlu jika kalian memang sudah selesai menggambarnya ya atau jika misalkan saja kalian pengen dapat pandangan untuk bentuk berikutnya seperti apa kalian bisa hapus garisnya nah oke seperti ini ya jadi kurang lebihnya seperti ini kalian bisa pelajari sendiri dan latihan terus ya guys ya jika kalian enggak latihan kalian enggak akan bisa kalau masih enggak bisa itu bukannya enggak tapi belum jadi seperti ini cara menggambar kepala dari sudut pandang perfektif atas ya kurang lebihnya seperti ini nah supaya lebih kelihatan ya lebih kelihatan ini bentuk-bentuknya kita warnai aja pakai apa itu namanya pakai warna hitam putih aja ya agak biar setara gini guys ya nah biar setara biar bagus gitu bisa buat thumbnail ya oke kita warnai aja ini ya selamat menikmati oke guys sudah jadi jadi seperti ini bentuknya ya perfectifnya itu seperti ini kalian bisa lihat sendiri nah ini enggak perfectif-perfectif amat ya jadi ini agak sedikit derajatnya agak sedikit enggak terlalu tegak gitu enggak 90 derajat tegak gitu ya tapi langsung apa itu namanya jadi enggak terlalu tegak ya sekitar masih ada kemiringan sekitar 30 derajat atau 60 derajat lah ya jadi enggak terlalu tegak gitu nah jadi seperti ini cara gambarnya ya kalian bisa praktekan ya untuk pempraktekannya ya saya enggak jamin kalian bisa langsung bisa ya yang penting kalian lakukan dululah ya yang penting dilakuin dulu atau dipelajari dululah jangan terburu-buru untuk bisa belum tentu guys ya belum tentu semua itu bisa seperti apa yang kita inginkan nah kalian butuh latihan juga banyak banget itu yang protes gitu sering banget lah malah yang protes karena enggak bisa guys ya sudah pakai cara yang lupa kek kok gue tetep enggak bisa bang ya karena kalian enggak latihan kalian pikir saya bisa menggambar itu butuh waktu berapa tahun ya saya butuh waktu sekitar bertahun-tahun lah pokoknya dari sejak TK itu saya sudah sering menggambar ya hobi ya hobi doang sih sebenarnya terus kemudian saat masuk ya sekelas SMP lah ya sekelas SMP itu saya belajar menggambar anime dan setelah SMA baru saya belajar menggambar apa itu namanya sketsa wajah jadi masih ada ada tahapan tahapannya seperti itu jadi enggak langsung instan bisa gitu enggak mungkin ada orang yang lahir langsung bisa gambar anime gitu ini ini dunia nyata coy bukan bukan dunia anime kalau dunia anime pastinya ya overpower semua apalagi isekai oke guys jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja jika enggak suka ya dislike aja jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau ya dan jika kalian tertarik dengan channel ini juga dan jika kalian pengen tahu seperti kegiatan channel ini kalian bisa follow instagram saya dan kalian juga bisa download gambar-gambar yang saya buat atau karya-karya saya di akun deviantart saya nah untuk linknya semuanya ada di deskripsi ya kalian tinggal klik aja enggak perlu rapat-rapat nyari namanya gitu nah oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye